Intro Dua dekadi sudah peristiwa mencikkan pernah terjadi pada 12 Oktober 2002 lalu Kejadian ini menewaskan sekitar 202 orang dan ratusan lainnya luka-luka akibat peristiwa tiga ledakan bom bunuh diri Meski masih meninggalkan duka, Bali yang penuh toleransi dan keberagaman telah kembali seutuhnya Diperingati pada setiap tahunnya untuk menghormati para korban dan penyintas Acara peringatan bom Bali 20 tahun kali ini diikuti lebih dari 300 peserta Tepat pada 12 Oktober 2022 di Kabupaten Badung, Bali Terut hadir dalam kegiatan BMPT, Rensus 88 Anti-Terror Polri, Irjen Paul Martinus Hukum Aktifis Nahdlatul Ulama Yeni Wahid Sejumlah perwakilan dari instansi terkait keluarga korban dan penyintas Tokoh masyarakat bersama pihak kepolisian dari Australia dan negara lainnya Dalam acara peringatan ini kegiatan dibagi ke dalam tiga sesi Yaini Peace Program, Reunion Program, dan Commemoration Program Pada rangkaian kegiatan yang pertama, para peserta berkumpul di area Pantai Merusaka Guna menyaksikan sejumlah prosesi acara peringatan bom Bali 1 Sesuai saksikan tarian barong, para peserta secara seremonial Lepasliarkan 100 ekor tukik dan 100 ekor burung merpati Sebagai lambang kehidupan, kebebasan, dan juga keseimbangan yang berarti Agar sesama manusia dapat saling menghargai kehidupan bermartabat Dan ke depan tidak terjadi lagi tragedi kemanusiaan yang merampas hak hidup orang lain Rangkaian acara dilanjutkan dengan kegiatan sesi berikutnya Yaitu acara bertajuk Harmony in Diversity, peringatan bom Bali 1 Yang dihadiri oleh Kepala BMPT Komjen Paul Boyeroviamar beserta jejaran Menteri Dalam Negeri, Jenderal Puna Wirawan Tito Karnavian Jejaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Toko Masyarakat, para keluarga korban Penyintas dan perwakilan pemerintah dari sejumlah negara Di kesempatan ini, Kepala BMPT nyatakan kesiapannya dalam memberikan dukungan Dalam pemenuhan hak dan kebutuhan bagi para korban terorisme BMPT stands ready to protect and support and assist victims of terrorism On their families, BMPT together with our partner will advance the rights and needs of the victims Moreover, the government continues to provide the necessary medical assistance Social and psychological rehabilitation to the victims and survivors Menambahkan Kepala BMPT Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oka Arta menyampaikan harapannya Agar pemberantasan terorisme menjadi prioritas utama bagi negara Indonesia I strongly believe that the effort of prevent and to eradicate the act of terrorists Must become the highest priority agenda for the government of Indonesia For the sake of protecting the life of all Indonesia I hope this event will bring peace for us And we can work together as friends and family today Proses acara dilanjutkan dengan mobilisasi oleh peserta ke lokasi tempat terjadinya peristiwa Yang dikenal dengan Monumen Bom Bali terletak di Jalan Legian Di hadapan ratusan orang dari berbagai negara Kepala BMPT Besraja Jarang Pejabat lakukan peletakan bunga di area Tugu Peringatan Diikuti penyelahan lilin dan doa bersama lintas agama Prosesnya penghormatan diharapkan menjadi momentum Agar kejahatan terorisme sepenuhnya diberantas Dan sebaliknya penyelit perdamaian dan toleransi dapat tertanam di dalam diri setiap masyarakat Terima kasih telah menonton!